Buka tutup di ruas jalan tol Jakarta Cikampek diberlakukan mulai nanti malam, pukul 22 hingga Kamis besok pukul 4 waktu Indonesia Barat. Buka tutup ini diberlakukan lantaran adanya pembangunan kereta cepat. Dan informasi selengkapnya berikut laporan reporter Nadia Huta Galung dan Friska Immanuel dari ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Proses buka tutup jalur di kawasan ruas tol Jakarta Cikampek akan dimulai malam hari nanti per pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan nantinya di hari Kamis pada pukul 4 pagi. Ada pun untuk proses buka tutup jalur adalah dalam rangka pembongkaran grider jembatan untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang akan dikerjakan oleh pihak PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau PT KCIC. Selanjutnya untuk pembongkaran grider jembatan ini dilakukan di kilometer 5 Jakarta Cikampek sepanjang 22 meter yang berada atau yang melayang di atas ruas tol utama Jakarta Cikampek. Ada pun untuk antisipasi yang dilakukan nantinya adalah dibuatkan kontraflow begitu oleh pihak PT Jasa Marga sehingga seluruh kendaraan yang melintasi ruas tol ini masih dapat melintas ke arah Jakarta. Ada pun durasinya nanti untuk pengerjaan atau pembongkaran dari ruas tol dari jembatan sendiri adalah sekitar 30 menit lamanya. Selanjutnya antisipasi yang juga kami perhatikan adalah terkait dengan sosialisasi berupa spanduk ataupun juga rambu lalu lintas yang disediakan dimana hal itu untuk menghimbau masyarakat agar mengantisipasi perjalanan sebelum melintasi ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 5 khususnya yang dimulai pada malam hari nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nadia Utagalung, Periska Emanuel, Berita 1 Cikampek, Jawa Barat.